dia mengatakan aku adalah aku dan juga dikatakan bahwa aku belum menyebutkan namaku dia belum menyatakan diri dia belum menyatakan diri Tuhan Yesus datang dia namanya ini kan sebuah kebohongan jadinya karena bangsa Mesir tahu bahkan bangsa Edom sebelum menyembah kaus dia menyembah Yahweh terlebih dahulu lalu kemudian diganti karang-karang saya mau tanya kau sekarang saya mau tanya kau dimana di dalam Alkitab khasem itu yaitu Yehud Fafetum menyebut nama dirinya aku adalah YHWH dimana itu lah namaku namaku Tuhan Yesaya itu ada-ada Yesaya itu bentar-bentar karena teman lu cari cari dan tunjukkan kesel sini begitu lu cari iya iya mencari tunjukkan kesel ini nama aku Yahweh yang kelihatan kita kelebihan sebuah saya sama buka seringnya sekalian langsung Hai mencari kasih itu bahwa hasil menyebut ke Musa bahwa namanya YHWH enggak enggak itu dia saya dia saya dia saya adanya itu dimana dia menyebutkan aku adalah YHWH iya ini nih lu telu tunjukin kepada saya serius-serius gua tunjukin sekarang Hai gimana aku adalah ya bukan kayak Tuhan ketika Musa bertanya kores 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 kamu menjelaskan nama itu tapi ujung-ujungnya pribadinya lain itu yang nggak bisa Anissa ini ini nih iya Kak kalau kamu menjelaskan secara kamu ujung-ujungnya jatuh ke apa itu kutu loncat nah udah aku loncat tunggu disitu ini ada nih ini Yesaya sebelumnya nanti kamu menjelaskan menjelaskan nanti kamu bertabrakan dengan yang bentuk memiliki pemilik nama masalahnya begitu pemilik apa Tuhan kasihan pemilik nama itu Hai kenapa karena kamu mencari kamu tidak akan mendapatkannya Hai ada bentar ya tunggu-tunggu gua aku lupa keywordnya tunggulah bentar hai 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 ingin Hai mencari kamu tahu arti berhala enggak berhala ya udah kamu tahu berhala enggak berhala dalam bahasa Arab itu inasan ini berhala dalam kemarau 194 itu adalah makhluk yang serupa juga dengan kita sambil ini Yesaya 428 Yesaya 428 dapat gua mana ada tulis saya pada wajibannya ini gua kasih nanti lu langsung dari Bible Hope ya gimana ya 428 interlinear baru-baru dia baca dulu nanti baru dia dapetnya di mana coba pacar Hai nah disini gua copy ini nah sini Ani Yahweh Husemi aku Yahweh itulah nama kudar selamat datang di kebenaran aku bertanya dulu aku adalah Yahweh aku adalah ini aku Ani Yahweh Ani Yahweh Husemi aku Yahweh itulah nama aku mau apa-apa aku adalah Yahweh kamu ini 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 bisa diambil tuh udah gua sebar di grup silahkan diambil link udah gua segera di grup lagi di live chatnya di live chat mengartikan jatuh-jatuh ke siapa jatuh ke siapa jatuhnya ke siapa jatuhnya ke siapa jatuhnya kayak yaitu yang dewa yang mendapatkan promosian ya Tuhan jatuhnya ke siapa saya tanya sekarang ya gitu yang lunar deity yang di Mesir ini loh loh orang-orang Israel ini kan datang dari Mesir ya enggak kamu masih berhala itulah itulah maksud gua itu ini kan lasergat dari eh hirarkinya kedewaan Mesir ketika ada amen radiatas maka lunar date yang bernama Yahweh ini yang paling bawah ini yang dibawa oleh Israel yang yang dikerjakan pribadi yang kamu enggak menunjukkan kebesarannya pernah enggak akhirnya kamu sebutnya sebabnya bahkan Firaun mengatakan dia tidak kenal nama Tuhan itu Yodepame Oh iya iya karena di leser gatau ke dewasa rendah leser gat jadi gini di indah tanya gitu yang mengandung Yahweh Zakaria Yahya Issa Ilyas itu masuk di dalam 6 ayat 8 5 eh gua kasih tau lu ya bahkan di dalam Quranmu nama Yahweh itu masuk di Quran surat 6 ayat 8 5 semua nabi-nabi itu mengandung nama teoforik Yahweh Zakaria Yahya Issa Ilyas disitu dan mereka ada orang lain soleh siapa mereka sembah Yod Bave dengar kau ya kenapa nama anak perjanjian dan anak sulung itu Ismail dan Israel bukan Ismail dan Israel kenapa sekarang aku tanya kenapa nama Zakaria Yahya Issa Ilyas yang mengandung teoforik nama Yahweh bisa masuk di dalam Quranmu surat 6 ayat 8 5 karena itu bukan nama karena itu bukan anak langsung dari Abraham Bapak bangsa Hai jadi Yahya Issa Ilyas itu anaknya keturunannya bukannya lu ya keturunan jauh itu yang penting tidak ada unsur-unsur berhala dari Israel dan Israel itu itu kamu tahu nggak ibunya Musa ibunya Musa itu bukan istrinya Imran seperti dalam Quranmu ibunya Musa itu namanya Yokebet topik kita kan lagi ngobrolin berhala mana sekarang aku tanya kalau Musa tidak menyembah Yahweh berarti kau mengatakan Nabi Musa itu menyembah berhala karena ibunya Musa itu bernama Nabi Musa itu mengandung nama Musa Rabinyu menyembah Allah menyembah Allah katanya teman-teman Yahweh itu ada singkatannya loh Yahweh itu Yahweh ini kan Vhaya hoveh yihyeh bayangin sekarang itu dikonstruksi yang sama Tuhan singkatan Oke sekarang aku tanya sama kamu kalau Musa itu menyembah Allahmu kenapa Musa tidak suruh pergi untuk berhaji di Kaabah kenapa Tuhan meneritakan dia di Israel protokol pesnya agama yang akan menjadi rahmatan dunia alami itu kan pertama Israel dulu lokalnya bisa nggak bisa kok nggak bisa dimana buktikan dalam perjanjian lama atau Torah buat tanya seorang yang masih ada di buktikan aja ada Tuhan berfirman wahai seluruh manusia atau wahai Bani Adam coba coba buktikan aja kalau memang korai untuk seluruh manusia silahkan buktikan Hah mana perintah banget silahkan buktiin aja kau cium dimana perintah Allah membangun kota hitam dengan batuk cium memang batu penjuru nggak dicium ketika para Israel ini sedang haksa kuat gimana kita untuk dicium ini dalam haji dalam haji dalam hajinya Yahudi 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 juga mencium Mezuzah Mezuzah itu apa batu yang ditempel di lawan luas ya selamat datangnya pernah menyembah Allah kalau Musa menyembah Allah dia akan disuruh ke Mekah tapi Musa tidak membangunnya itu adalah untuk seluruh bangsa Musa ini kan anak perjanjian termasuk dari anak Israel anak Israel yaitu tuh bersamik das aja udah ngomor ya kalau sudah tahu Israel ini anak perjalanan ngapain lu ngebasi Tuhannya Ismail orang Israel gua nggak dianggap orang-orang Israel hanya berfirman kepada orang Israel saja lokalan sifatnya kejak kapan Nabi Nabi disuruh membangun kota hitam dengan batu sudut Yemeni dan batu tujuh kerikil kau cium-cium Oh gimana dia 41-45 bangunlah itu sebuah kubik yang ukurannya segini dan segini itu kenapa panubuatan batu kotak di akhir jawaban mana kota hitam tujuh emang itu biasanya kotak hitam tunjukkan sama aku yes kial diperintahkan kekabah bangun keadaan kota hitam nggak ada hubungannya mana perintahnya yes kial itu menubahkan ini kita lihat ya Yes kial kamu tuh muslim kamu penyembah batuan negeri maka rumahnya kota hitam kalau kita kalau kita berdasarkan data kita sama itu jangan belok-belok si kore sini berhala hajar asmat nah perhatikan perhatikan yes kial jelas ya para nabi tidak pernah menyembahnya koreksi berhajit yung-yung batu di kota hitam itu enggak enggak begini men susah orang-orang Yahudi mencium tembok rapatan dan juga mencium batu yang dia tempelkan yang dipinggir gitu sedangkan kekristenan dia mencium batu penjuru yang diberikan nyawa juli kores kores Hai dengar gua bayar 1 miliar kalau orang Yahudi mencium batu untuk menghapus dosa Oke oke sekarang gua kasih foto gua kasih fotonya ya ya saya 6 nomor 5 ya saya mau nomor 5-7 ya bahwa mencium batu itu menghapus dosa itu perintah siapa Oke oke soke dalam akhita perintah siapa mencium batu itu menghapus dosa kita perhatikan di sini ini kita ada dia saya nomor 5-7 dulu dimana perintah para nabi disuruh pergi ke keabah bangun kota hitam mana Oh jangan belok-belok ini dulu gua jawab yang batu menghapus dosa gua jawab dulu yang itu lalu kata aku ini saya 6-5-7 topi aku jangan terbentang isyak Ya aku coba membangun kota hitam sekarang ini kamu ciumi dan kamu kelilingi dengan telanjang mana perintah Abraham isyak Yaakob Musa untuk membangun kota hitam yang yang kamu kelilingi dengan telanjang saat ini dimana perintahnya Hai dulu begini korea ada bukannya jadinya toh jadinya toh ini di tangannya ini ada bara-bara ini bahasa-bahasa Ibrani yaitu rispah ya berispa batu bara jadinya dari penyembah berhala penyembah Tuhan negeri Mekah pemilik batu hitam keabah Sofya Tuhan sabar-sabar disini udah kebukti disini penghujatan terhadap alahnya Israel nah bertobat kalian dari penyembahan ini berarti kan ini ya saya 6 nomor tujuhnya ketika diselilingi keabah dengan telanjang maka kesalahanmu telah dihapus dan dosa kamu telah diampuni tersebut selamat datang bersama ngomong-ngomong bukan bukan ini aku memang ada sebuah damai sejantara jadi ini lho kores bentar aku memang ada satu hal yang ngomong itu mikana tadi gue cuman dengar dulu kores memang ada satu hal yang aku mau pertanyakan dulu di luar yang kita diskusikan yang karena karena kemarin Suma juga kesini dan tidak bisa bisa menjawab aku bertanya begini kores reming aja kerja dimana di dalam lu diam dulu dimana di dalam ya Kuran atau hadis atau dari penyembahan tujuh kerikil batu Hajar aswat yang kalian kelilingi dengan bertobat dari penyembahan 12 batu Israel yang ada di Elfo terbisa menghapus dosa penghakiman adalah Israel jawab begitu adalah menyebut menyembah firman juga besar manusia-manusianya pergi ke kota hitam yang ada di Mekah tidak ada nabi-nabi menyuruh menyembah Yesus Yesus adalah nama asing yang diajarkan oleh orang-orang Yunani yang mencapok keimanan yang diumis sekarang Indonesia bertobat dari penyembahan paganisme Islam Indonesia ini adalah batu yang hidup bisa tuker2 nomor empat janganlah kalian sembah karena itu adalah batu yang diukil menghapusnya ini dong dihidupan siapa namanya tetap jatuh emosi dari panjang isma penyembahan Hajar aswat gini loh aku tuh mau bertanya juga kepada kores gitu teman-teman karena aku juga mau bertanya kepada kores ya ya Astaga kores turun lagi aku mau bertanya begini kores lu jangan kemana-mana lu naik lagi segi yang juga bangar ini ngapain sih naikin si kores kemarin abang berkirsi jumal lo di di room saya kenapa masih kores yang abang naikin begini Kakak Mikana sebelum dia menghujat kalau dia menghujat pasti saya turunkan gitu begitu udah menghujat dimana kita menyembah ke apa 12 batu kita nggak pernah menyembah batu itu namanya udah menghujat banget ada batu itu sebagai tanda tempat itu pernah diinjak bangsa Israel tidak pernah dicium disembah ya seperti yang kalian lakukan di keabah Hai iya orang Kristen nggak pernah menyembah batu kalau hanya untuk tanda pengingat bahwa Allah pernah hadir disitu ya saya percaya yang saya akui kalau nabi-nabi seperti Yaakob ya yang dimana didirikan batu atau artinya dia pernah berjumpah Tuhan disitu tapi batu itu nggak pernah disembah orang Kristen nggak pernah sebodoh itu menyembah batu ya teman-teman tolong jelaskan ya ayat yang ditunjukkan ke oleh kores gitu teman-teman bahwa itu bukan penyembahan Iya teman-teman ya saya namanya sudah saya baca itu bukan disuruh menyembah batu disitu jadi begini ya aku tantang juga maksudnya juga aku tadi mau bertanya sih kores memang karena sudah ke apa namanya ke diskusi hal yang lain aku mau tantang seluruh umat muslim seluruh dunia ya tunjukkan kepada saya si Jibril pernah memperkenalkan diri bahwa akulah Jibril seperti yang dikatakan di Lukas 1 ayat 19 ya di sana malaikat Gabriel itu berkata jawab malaikat itu kepadanya akulah Gabriel Nah kalau di dalam ke Quran sendiri tidak pernah berkata si Jibril berkata akulah Jibril lalu ini tahu tetapi selalu ada narasi yang dibangun oleh teman-teman Islam mengatakan bahwa Oh tidak kalau Quran itu tidak seperti itu karena Quran itu turun langsung dari Tuhan nah pertanyaannya ketika Quran itu turun langsung dari Tuhan apakah Muhammad mendengar suara Tuhan itu pertama lalu yang kedua jelas apakah kalau tidak ada dan tidak pernah berarti melalui malaikat berarti malaikat si Jibril ini yang mengeluarkan suara gitu kalau si Jibril mengeluarkan suara lalu bagaimana si Jibril itu memperkenalkan diri Bagaimana Muhammad tahu bahwa yang mengeluarkan suara itu si Jibril dan pernah mengaku si Jibril karena di dalam Quran itu tidak pernah Jibril mengaku si Jibril kalau kita komperkan kepada 2 Petrus 2 ayat 4 dikatakan disana bahwa malaikat yang disimpan di dalam gua-gua gelap adalah iblis yang di apa disimpan sampai pada hari penghakiman kalau si Jibril tidak pernah mengaku dia Jibril maka dia itu iblis aku katakan begitu silahkan patahkan argumen saya silahkan patahkan argumen saya jangan patahkan dengan lapor atau main ancam-ancam apakah ajaran ini digunakan dengan cara mengancam-ancam atau dengan cara-cara melapor anda patahkan argumen saya gitu silahkan tunjukkan di dalam Quran atau hadis patahkan argumen saya dimana si Jibril mengaku si Jibril akulah Jibril lalu dari mana Muhammad tahu bahwa dia si Jibril gitu loh teman-teman jadi kalau saya katakan ya saya boleh katakan bahwa malaikat yang disimpan sampai pada hari penghakiman adalah iblis tentulah Muhammad itu nabi tapi nabi-nabi iblis tentulah Quran itu tentulah apa Alkitab untuk meng-counter seluruh Alkitab seluruh Taurat karena kisah pencipta mulai dari kisah penciptanya sudah berbeda gitu teman-teman semua semua kisah itu berbeda hanya nama saja yang sama gitu jadi bagaimana mungkin ini dikatakan kebenaran ketika Jibril itu tidak pernah mengatakan akulah Jibril gitu jadi aku tantang gitu jadi aku tantang bahwa Alkitab Quran ini adalah kitab iblis ya boleh anda anda mengatakan bahwa saya menisit tetapi ini saya katakan patahkan argumen saya dulu patahkan argumen saya jika itu ada bahwa Jibril pernah mengaku akulah Jibril kepada Muhammad kalau anda mampu mematakan itu anda boleh baru bisa mengancam-mengancam saya dan melapor saya itu namanya apa ya berargumen seperti itu jadi jelas disana ya hanya klaim Muhammad saja gitu hanya klaim Muhammad dan tentu tahu Muhammad jadi sebenarnya kebohongan terbesar yang dibuat oleh Muhammad ini adalah kebohongan dan asumsi yang terbesar yang membodoh-bodohi umat Islam begitu jadi menurut saya seperti itu lalu kemudian yang benar mengapa Muhammad itu mengintimidasi semua wanita mengintimidasi bahwa Tuhan yang benar itu ketika tidak mengikuti keinginan suaminya masuk neraka nah ini kan dari buahnya kita bisa lihat lalu kenapa Muhammad di saat itu juga ketika menyampaikan ajar Islam dengan cara mengintimidasi atau dengan cara memerangi dan bahkan membunuh orang yang tidak percaya kepada Islam dan jika tidak percaya tidak mau masuk Islam silahkan mau dibunuh atau membayar pajak silahkan buktikan ke saya begitu jadi begitu teman-teman jangan hanya mengkonsepkan kepada selalu teman-teman Islam itu selalu mengarah kepada individu Yesus gitu dan Isa individu Yesus dan Isa gitu tetapi anda coba pikirkan bahwa seluruh seluruh kisah di dalam Quran bahkan berbeda dengan seluruhnya mulai dari kisah penciptaan hanya sama namanya saja semua kisah-kisah semua kisah anda silahkan baca dan bandingkan dengan Quran gitu loh teman-teman jadi teman-teman jangan takut apa namanya tubuhnya dibunuh tetapi takutlah jiwanya yang dibunuh karena kata Yesus tidak ada yang mampu membunuh jiwanya Tuhan bang Arjuna maaf saya potong tolong naikin di kungin oke saya turun ya saya turun bang itu sudah keluar dari saya punya apa temanya jadi saya turun mungkin ada yang mau tema baru silahkan oke terima kasih semua saya turun dulu iya 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 jadi kalau menurut saya klaim muslim yang mengatakan Yeskyo 42 itu adalah untuk membangun Kaaba itu klaim yang sangat lemah ya itu bicara mengenai baik suci Yerusalem ya bukan di Mekah dan Kaabah jadi memang itu adalah penyembahan pagan Anda perlu tahu ada sekitar 27 Kaabah di Semenanjung Arab ya salah satunya adalah di Yemen yang bernama Dul Al-Qalasa yang disuruh Muhammad untuk dihancurkan karena pada waktu itu setiap suku itu hampir punya Kaabahnya masing-masing ada 27 Kaabah itu di Semenanjung Arab ya jadi Kaabah itu adalah rumah jin ya sekarang masih ada tinggal tiga di Petra Jordan ya Pak salom yang disebut juga dengan rumah jin atau Kaabah jin ya iya Yeskyo 42 ternyata nih saya lihat bilik-bilik untuk imam-imam ini adalah baik suci Yerusalem jadi ada bilik-bilik untuk imam-imam bukan berarti disitu membuat batu untuk disembah makanya si Koresh ini kan kerjaannya untuk menghujat Alkitab iya sejak kapan? kalau memang Yeskyo disuruh membangun Kaabah katanya Kaabah sudah pada zaman Adam pada zaman Abraham berarti perintahnya baru ada zaman Yeskyo Yeskyo nah sejak kapan Yeskyo itu naik haji ke Mekah iya dan baik suci itu juga di Jerusalem bukan di Arab baik suci itu untuk tempat mempersembahkan korban korban anak darah domba tak bercacat untuk mendamian dosa dan itu gambaran tipologi tentang Yesu Hamasyah yang akan mengampuni dosa-dosa kita melalui darahnya bukan darah domba itu yang mengampuni dosa itu tipologi Kristus mikana Allah kita itu mengatakan namaku selama-lamanya ada di Yerusalem baik suci nya di Yerusalem bahkan nanti di langit yang baru bumi baru Yerusalem baru sejak kapan jadi pindahan ke Mekah kota hitam begitu? dan gak pernah Tuhan menyembah batu ya justru Tuhan Yesus datang untuk meluruskan supaya kita jangan menyembah Tuhan Yesus Kristus ke satu arah karena Tuhan itu adalah roh dia ada dimana-mana jadi di kapanpun dimanapun kita bisa menyembah gak boleh ada satu arah satu arah gitu itu Tuhan Yesus katakan seperti itu ya disuruh tapi muslim memang begitu sejak kapan pindahan ke Mekah emang gak bisa bayar kos rumah pindah rumah? muslim itu selalu mengamakan sesembahannya dengan penyembahan para nabi itu itu memang gimana ya spirit ajarannya seperti gitu maksa harus sama kadangkala suka mau ketawa dengerin mereka punya sosial itu tuh si kok kokungin kok turun gak ada orang Kristen dari sejak dulu pun orang-orang Yahudi gak menyembah batu gak pernah menyembah batu ya silahkan Bobi Horor halo 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 ya salam bang ya bang saya mau tanya ini bang buat Bu Sofi halo silahkan bang ya gini apa saya bingung ini ada apa bertanya sedikit apa benar apa keselamatan daripada orang Kristen itu iblis ikut mengambil alih di dalam itu selamatan itu gak ada andil iblis iblis justru iblis itu menginginkan kehancuranmu benar benar kebinasaanmu iblis itu pembunuh sejak semula muslim kan begini muslim itu sering bertanya gini sering mencacat ya jadi waktu ketika yudas iskariot itu di apa dimasukin sama iblis untuk menyerahkan Kristus nah disitu mereka menyatakan bahwa iblis ikut mengambil alih di dalam penyelamatan orang Kristen seperti itu mungkin bisa jelaskan sedikit mungkin silahkan Bu Sofiatul Bu Sofiatul saya jawab singkat ya 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 rencana keselamatan itu murni dari Tuhan tetapi yang tidak diketahui adalah Tuhan itu mengubah kutub jadi berkat jadi sama seperti Yusuf Yusuf itu merupakan tipologi dari Mesias semua yang direncanakan yang jahat terhadap Yusuf Tuhan bisa membalikannya menjadi kebaikan ya jadi bukan Tuhan menyuruh iblis untuk menyalahkan Yesus tidak itu inisiatif daripada si jahat sendiri yudas sendiri karena dia seorang pencuri makanya dialah yang kerasukan iblis iblis pakai dia tetapi yang tidak disadari oleh iblis adalah rencana jahat dia untuk membunuh anak Allah itu berubah menjadi kebaikan bagi kita dia pikir dengan menyalipkan Yesus semua sudah selesai ternyata justru Yesus turun ke dunia orang mati mengambil kunci maut kerajaan maut justru dia menjadi penguasa itu dia yang bisa mebebaskan kita dari neraka jadi bukan Tuhan ya dalam skenario nya kemudian mereka rekam menjadi iblis bukan iblis itu jatuh dan jahat karena dirinya sendiri dalam dirinya sendiri tetapi rencana jahat iblis itu Tuhan sudah tahu terima kasih terima kasih terima kasih dan kita lari isinya dulu sampulnya aja kita belum mengerti apalagi isinya itu sampulnya itu Raka kalau kau mau naik kau makan siang dulu Raka jangan sampai kau muntah-muntah di atas ada meme bos nanti kau muntah makan dulu Raka ya jawab Meme nggak bisa jawab ya anu bagi hari dia jawab bagi hari pengenapan pengenapan di google buka di google meme itu ada itu tanggal berapa tahun berapa itu ada itu datanya itu langsung aja Mek buka di google sambil menurut gue karena menara bubble itu makanya Tuhan bikin banyak bahasa kok Tuhan yang mana dulu yang bikin bahasa yuk Tuhan Arab Tuhan Arab Tuhan Tanah Arab aku diperintahkan hanya untuk menyembah Tuhan Negeri Mekah ya itulah Tuhannya Pak Radit salah jawabannya salah yang mana ya perlu pertanyaannya gampang aja kamu udah gak bisa jawab kejang-kejang lagi aduh jadi meme banyak belajar lagi banyak membaca biar pintar Tuhan Arab lalu di dalam hadis itu Allah subhanahu wa ta'ala tertawa itu maksudnya gimana harus banyak jadi meme harus banyak membaca biar paham ketika ditanya meme gak bisa jawab bangadit itu abis itu tertawa itu gimana itu ceritanya itu tertawa karena bahagia atau tertawa kenapa itu gak tau yang kamu bawa itu dari mana ada dong hadisnya oh hadis oh iya dong terus ya itu Tuhan Yesus mendeklarasikan diri dia jadi Tuhan itu kapan itu abang 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 jangan lari-lari kemana-mana dulu abang kita kan fokus ini dulu biar selesai masalahnya selesai tunas baru kita nanti ke isinya abang kita jangan dulu orang-orang nanti aja sama kores kalau gak bisa jawab saya cuma tunggu ya gue masih nyari tunggu sebentar oh siap-siap oke lanjut diisi dulu berapa lama silahkan 10 menit 10 menit oke 10 menit tugas-tugas saudara kita itu yang muslim dulu jangan gimana saya gimana bos gimana bos silahkan ditanya abis ini saya yang tanya tadi selagi kores mencari data ya pasar rohaya kita tanya-tanya sama si radit dulu itu Tuhan terkontor saya harus menanya lagi maaf dulu kalau aku gak bagian aku dulu ya aku gak bagian aku dulu ya aku pengen fokus itu dulu saya gak mau lari-lari kesana yaudah itu nanti nanti berikut oke silahkan oke saya bertanya di dalam hadis Allah SWT tertawa itu sebenarnya tertawa gara-gara bahagia atau sedih itu gak tau tanya orang yang tulis hadis kenapa tanya kepadanya nah sekarang saya bertanya oke jawab saya pertanyaan yang tadi Yesus ya di Tuhan di mana itu, kapan oh Yesus mendeklarasikan dirinya Tuhan dia mengatakan dia dari surga itu sudah selesai oh itu yang mengatakan dia dari surga bukan mengatakan di Tuhan karena yang turun dari surga itu hanya Tuhan akan melekat gak ada yang lain yang jelas dong yang jelas dong Yesus mendeklarasikan dirinya Tuhan itu hanya dengan mengatakan Nabi Muhammad pernah melihat surga tapi tidak mendeklarasikan diri sebagai Tuhan Nabi Muhammad memang pernah melihat surga tetapi Nabi Muhammad itu berasal dari dunia Yesus berasal dari cerita berbeda Yesus berasal dari surga Muhammad dari dunia Yesus belum pernah sampai di surga bro siapa yang bilang Yesus sampai di surga belum, belum sampai siapa bilang Yesus belum sampai di surga saya yang bilang anda dengar dari siapa tadi saya yang bilang kan kamu ingat gak Yesus mengatakan kepada orang yang disampingnya tersebut begini hari ini juga engkau akan bersama aku ke dalam Taman Firdaus jadi pertanyaan kurang udah dapet nih oke Ahi dilanjut lagi aku dikit ya tadi nubatnya kenapa seluruh seluruh harus dibikin satu bahasa gitu kan padahal banyak banget bangsa itu untuk penggenapan silahkan dibuka ini linknya intinya aja intinya aja dong disini ya nah disini Zeva nya kok gak bisa tunggu 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 jangan-jangan kau mau baca yang tiga batu untuk cebo itu jangan-jangan kores itu tritunggalnya Islam beda oh tritunggalnya Islam tiga batu cebo ya silahkan makanya di luibah ke sana Zeva dia tiga sih kok gak cukup ya terbatas ya terbatas enggak intinya aja ini ada bang intinya intinya bang baca ini aku gak enak kalau di tiktok aku kalau gak bawa data nah itu ya aku udah kirim datanya di live comment itu itu ada di kitabnya Yahudi di Zeva nya tiga nomor sembilan di satu di katakan bang bang aku dulu bang kita jangan dulu lari ke kitab orang kita istilahnya antaratus sendok sama kita lari kemana bang kita fokus kita gimana dong ini kan kata Tuhan ya oke gak apa-apa nanti dibantah aja kalau gak suka kalau gak suka dibantah aja jadi disini dikatakan harus lakukan sekarang sekarang bang jangan dok bang ke sekarang jangan nah ini dibaca dulu dong dibaca dulu terjemahannya dong karena akan aku buat orang-orang akan murni dalam satu bahasa dan mereka akan memanggil namaku di dalamnya selamat datang di kebenaran itu kan satu bahasa dalam namanya artinya dia teman Yahweh Yahweh lah seluruh dunia kalau dalam bahasa istilahnya menceritakan ini gak itu pengertiannya makanya bahasa kita sendiri iya kan dalam satu bahasa kalian kan bahasanya gak beda-beda semua nah iya makanya kamu bisa bertanya sama kami kenapa bisa berbeda kami bertanya sama abang kenapa bisa kita jangan ambil kita yang lain gitu loh enggak ini pengenapanya disini orang-orang akan murni berbicara dalam satu bahasa dibilang sehingga mereka memanggil namaku dan melayani dia dalam satu gitu dibilang dalam satu bahasa dibilangnya to a pure to a pure language dengar dulu bang kita kan kita oke lah itu benar kita bilang lah dulu itu kan menyangkut agama lain kita menyangkut sesuatu agama kalau kita gak bisa menyangkut agama lain kalau kita gak harus menyangkut agama lain itu udah udah beda lagi persepsinya itu bang berarti untuk untuk istilahnya membenarkan membenarkan kepercayaan kita harus mengambil dari kepercayaan oleh lain itu udah salah bang makanya kita harus waktu sesuai dengan kepercayaan masing gitu loh bang ya tapi udah bener kok dalam satu bahasa ini nubatannya udah bener karena karena islam kan mengambil nabi-nabinya orang Yahudi abang ambil dari mana itu zevanya 3 nomor 9 dalam kitabnya Yahudi makanya aku bilang tadi jauh ambil kitab Yahudi kita masing-masing gitu loh kalau kita sama aja nanti aku abang tanya lah aku ambil nanti kita orang sana karena berarti enggak bener dong kitab saya kalau ngambil dari kitab orang kita harus ambil dari kita kita kan mengimali itu terserah sarohah tapi kan kalau dalam islam kita mengimani Torah dan Injil kita kita gak sekarang kalau abang Torah dan Injil itu kita ambil bang coba dulu cari dulu Torahnya gimana seru seru hanya udah panik Iremia 8 itu bukan itu Alkitab jangan Alkitab makanya itu bukan Alkitab Torahnya Yahudi eh bukan itu Nefi'im Yahudi gitu gua disini kristina harus bijak membedakan mana kitab Yahudi mana kitab kalian apa abang tadi Uremia kan di Alkitab itu ada Alkitab itu ada Iremia juga jadi itu kita itu punya itu punya kalian gue enggak bahas punya kalian gue bahas punya Yahudi sama sama Yahudi sama beda coba dibacakan saya 63 nomor 9 kalau dibacakan kita beda beda bedanya parah beda banget dengar dulu Bang Yahudi ada ayat ayat Iremia Kristen juga ada udah kalau abang bilang beda enggak ada beda itu artinya gini kenapa saya bilang ada ini ini perhatikan coba dibuka yesaya 63 nomor 9 punya kalian coba dibuka dengar kedua kalau beda lagi pegang diblos cetaknya enggak di sana dibilang wanita disini dibilang gadis beda bedaan disini disini perhatikan perhatikan di kitabnya kalian dalam segala kesesakan mereka bukan seorang duta atau utusan melainkan ia sendirilah yang menyelamatkan mereka menyelamatkan bangsa Israel ya kores meratikan itu bukan seorang duta atau utusan melainkan ia sendirilah yang menyelamatkan mereka jadi Tuhannya sendiri yang menyelamatkan langsung tapi lihat orang Yahudi betul orang kita Yahudi orang Yahudi tunggu ya bang bang poinnya tadi apa sih iya iya kan mana iya makanya kita lihat orang Yahudi bang kita tadi kita bilang tadi kita jangan ambil kitab dari orang luar kita harus berdiri di kaki sendiri gitu loh bang itu bukannya kita ambil dari kitab Yahudi Israel bukan kalau Yahudi dalam diri kita sendiri ini Yahudi 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 Yesaya 63 nomor 9 dalam semua kesulitan mereka dia tidak menyusahkan mereka dan malaikat menyelamatkan mereka dengan kasihnya dan belas kasihannya selamat datang dikebenaran kalau Yahudi ini malekatnya yang turun kalau kekristenan Tuhannya sendiri yang turun makanya gue gak gak usah lari-lari tadi kan intinya makanya intinya beda jadi yang ngomong Kristen dan Yahudi sama kitabnya beda beda bang marilah kita berdiri di kaki sendiri bukan kita nyangkut kita gitu lubang masuk yang makanya bilang sama kalian disana kan ada Yeremia disini Yeremia kenapa saya beda begini kalau masalah isinya kita bahas nanti aja bang intinya fokus kita dalam bahasa padahal kebenarannya itu ada di dalam isinya penonton buat penonton ya khusus penonton jangan lupa koinnya ya jangan lupa ya silahkan itu maksud saya bangkit kita fokus dulu berdiri di kaki diri sendiri gitu loh pamanya oh inilah yang ada di turun ini 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 begitu loh bang itu benar kalau memang benar tapi kan intinya kan itu itu kan kenapa satu bahasa kalau buat gua kalau misalnya mana dasarnya mana dasarnya mana kan dasar Alhamdulillah dasarnya itu mana kalau harus satu bahasa itu yang dipertanyaannya situ tadi kan gak usah larilah lari lain lain gak usah itu itu ayo ayo bang ayo bang jadi kalau misalnya tadi ya tadi penggerapannya lalu sekarang penjelasan teknisnya dalam Al-Quran soal satu bahasa itu kenapa tunggu kita akan bawa nah ini 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 pertama surah Attoha S13 dan demikian kami menurunkan Al-Quran dalam bahasa Arab dan kami telah menerangkan dengan berulang kali di dalamnya sebagian dari ancaman agar mereka bertakwa atau Al-Quran itu menimbulkan pengajaran bagi mereka ditambah Azumar ayat 28 Al-Quran dalam bahasa Arab yang tidak ada kebengkokan supaya mereka bertakwa jadi bahasa yang tidak bengkok itu adalah bahasa Arab membuat orang-orang bertakwa atau berserah diri terhadap perintah-perintah Tuhan menjalani itu teknisnya bang sekarang gini sekarang gini dulu kita nanti abang bertanya boleh tentang yang di bahasa akal pikiran sekarang gini yang saya tanya Tuhan kan maha tahu nah sekarang gini kalau memang seperti abang bilang tadi itu harus pakai bahasa Arab seperti abang bilang tertulis manusia banyak yang buka yang tulik yang bodoh terus yang bisu bagaimana orang ini supaya bisa mengerti bahasa Arab akan kita harus lariki situ juga kita harus lariki ayat dulu sampai selesai kalau memang harus bagaimana orang yang buta yang tulih gitu yang bisu bisa membaca dan mendengar mengucapkan sementara harus bahasa kan gitu udah 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 ada kok Al-Quran Braille Braille itu untuk orang-orang yang tunanetra itu udah ada Al-Quran Braille jadi orang-orang bisa membaca dari sana untuk yang buta untungnya yang tulik tetap terobati dengan konsep talaki apa itu talaki Islam itu ilmunya harus bersanan jadi harus ketemu dengan guru langsung gitu nah untuk orang-orang yang tulik mereka bisa melihat gurunya langsung dan mengajarkan dengan bacaan juga jadi Islam diajarkan untuk mandi gak silahkan Islam dia ber apa namanya ber aduh ber toharoh toharoh jatuhnya bab mengsucikan diri silahkan Pak Saroha silahkan iya saya begini sedangkan gini kita orang Indonesia kita usah dulu satu bahasa kita gak ngerti lah sekarang gini saya adakan kita orang Indonesia sendiri untuk memahami suatu cerita belum tentu kita pahami segalanya artinya kalau kita belajar bahasa di sekolah terus kita ujian nilai kita aja masih ada nilai 1 2 3 4 5 dalam belajar bahasa Indonesia paham ya itu orang yang war belum tulip belum ini bagaimana kita bisa memahami agama bahasa orang sedangkan untuk memahami bahasa kita sendiri belum tentu mampu gitu loh oke ya dalam islam itu agama itu memudahkan ya Allah menjelaskan bahwa sesungguhnya agama itu memudahkan jadi semampunya orang itu aja bagaimana memahaminya seitulah pemahamannya makanya dalam islam itu yang penting sholat puasa zakat itu udah auto surga lah yang penting itu aja nanti kalau misalnya agama itu ditakar sesuai dengan kemampuan orang tersebut tuh ini datang dari mana dari Allah sendiri enggak enggak dari gua itulah kenapa ditutupkan dalam bahasa Arab gitu bang itu kan masalah untuk penyelamatan orang kalau tidak kan sekarang kan masuk saya gini sedangkan Tuhan mampu mampu mengertikan seluruh bahasa yang ada di dunia ini ya kan gitu udah sementara kita bahasa Indonesia kita sendiri tidak mampu mengertikan dalam bahasa kita sendiri kepada pengertian sendiri makanya saya bilang tadi di saat kita sekolah belajar bahasa Indonesia tetap datang ujian kita dikasih ujian soalnya tiba-tiba hasilnya nilai 5 kan gitu kayaknya terlalu ngada-ngada deh orang lahir di Indonesia gak ngerti bahasa Indonesia ada contohnya gak sih bahasa Indonesia yang mana yang gak dimengerti oleh orang bahasa orang Indonesia sekarang begini abang pernah sekolah enggak iya nah pernah enggak abang lihat nilainya teman abang atau siapa itu nilai 5 atau nilai di bawah 6 bahasa Indonesia bahasa Indonesia itu bukan iya enggak pernah enggak pernah enggak pernah yang pintar-pintar semua baru ada fisika kimia baru ada bahasa Indonesia berarti pintar-pintar semua dong kalau ada mengarang mengarang istilah intonasi apa ini karikatur ini udah semua gitu iya istilahnya lah makanya gue bingung coba contoh kasus deh apa sih yang enggak dimengerti dari bahasa Indonesia oleh orang Indonesia contohnya gini ada satu cerita cerita ini nah sudah dibaca semua untuk mencari kesempulan ini kesempulan orang Indonesia bisa mencari kesempulan yang tepat jangan dulu belum tentu jangan dulu menghakimi orang Indonesia contohnya dulu apa coba kalau artinya belum tentu bukan menghakimi artinya itu bang kalau menghakimi gini seluruh Indonesia masyarakat Indonesia tidak ada yang mampu membuat kesimpulan suatu bahag suatu karangan itu itu baru menghakimi bang belum tentu aja sudah ada sebagian orang yang kena hakimi berarti orang Indonesia ternyata berbahasa Indonesia kan gitu berarti ada yang kena berarti kalau semuanya orang Indonesia bisa berarti dua nilai seratus semua bang yaudah apa contohnya kasusnya apa kasusnya kenapa harus satu bahasa sementara Tuhan bukan contoh kasus bahasa Indonesia yang tidak dimengerti orang Indonesia itu apa artinya gini contohnya gini kita bikin dulu bahasa istilah apa artinya kita buat satu contoh Tuhan menjadi manusia atau kalau kena bilang manusia menjadi Tuhan untuk memahaminya saja kalian belum bisa memahaminya itu sedangkan oke gak pahamnya dimana antara Tuhan menjadi manusia dan manusia menjadi Tuhan gak pahamnya dimana kita contohnya iya kan gini bang kalian kan bang sering selalu melakukan manusia menurunkan manusia kan itu kan pemahaminya bang itu lah artinya belum bisa memahami pengertian dalam suatu kalimat itu terus kalian paksakan manusia menurunkan manusia itulah contohnya langsung kalian pahami langsung dengan pribadi sendiri oke dalam bahasa Indonesia dalam struktur EYD bahasa Indonesia manusia menurunkan manusia artinya apa dalam struktur bahasa Indonesia menurunkan manusia menurunkan manusia artinya apa kalau kita lari lari ke dalam bahasa secara hari jelas tapi kalau kita di dalam ketuhan makanya Tuhan maha kuasa makanya jangan bahas ketuhan dulu kita bahasa dulu yang gue tanya bahasa ketika manusia menurunkan manusia artinya dalam bahasa Indonesia apa lu jangan lari dulu ke keimanan lu dengar dulu dengar dulu tadi kita apa awal kenapa Tuhan membuat seluruh bangsa ini menjadi satu bahasa kan itu makanya kita lari ke Tuhan makanya kita lari ke bahasa lagi nah iya lari kita lari ke bahasa dulu kenapa Tuhan ngomong manusia menurunkan manusia itu kata abang kalau kata kristekan bukan seperti itu manusia berarti tidak tertulis ha tidak tertulis begitu yaudah kalau gitu jangan dibahas contoh kasus yang tidak dimengerti orang silahkan ya itulah akannya aku bilang bahasa Indonesia sendiri belum bisa memahami apa yang ini dalam suatu kalimat itu oke sekarang gue jelasin manusia menuhankan manusia artinya apa ya ketika ada seorang manusia dia menyerahkan seluruh jiwa raganya dia menyisikan waktu untuk melakukan sujud menyembah kepada sosok manusia yang sama yang sama-sama lahir dari rahim wanita maka ini disebut manusia menuhankan manusia sepakat gak nah kenapa ketika ada seorang manusia yang menyerahkan jiwa raganya untuk menundukkan menaklukkan diri kehadapan manusia yang lainnya yang sama-sama dilahirkan dari rahim wanita maka itu disebut manusia menuhankan manusia sepakat gak loh kalau itu saya sepakat dalam duniawi bukan dalam bahasa Indonesia jangan duniawi dalam bahasa Indonesia sepakat gak dalam bahasa Indonesia berarti berarti semua orang Indonesia mengerti bahasa Indonesia yang dimaksud yang tidak dimengerti itu adalah apa bahasa biblos lu bahasa doktrin lu saroha itu dengar duduk oke itu kan kata abang dengar dulu bang makanya seperti kata orang abang ada istilahnya takdir jadi kalau itu dalam bahasa Alkitab itu ada rujukannya kenapa bisa terjadi gitu jadi kalau nah itu kan bahasa kita menyimpang dari bahasa Indonesia kok menyimpang menyimpang dong gak menyimpang ada rujukan kalau kita oke siapa orang Indonesia yang menyembah gurunya siapa orang Indonesia yang menyembah gurunya ada gak yang menyembah gurunya iya guru apa ini guru guru agama guru apa ini enggak guru apa aja bebas guru pencaksilat guru penjaks kayak bebas ya kalau orang Indonesia jangan ke Indonesia seluruh dia gak ada menyembah gurunya cakep nah tapi kan Yesus yang guru ini disembah oleh kekristen itu makanya kegila bang itu dia menyimpang dari bahasa Indonesia kok menyimpang pemahaman di dalam justru pemahaman yang kalian bangun bang kalian taksakan sekarang begini bang kutai pemahaman bahasa Indonesia yang digunakan itu yang kami pahami iya makanya aku bilang kalau di dalam kekitab suci enggak sepertinya kita pahamin iya bang sekarang yang gue maksud bahasa Indonesia dalam biblos itu menyimpang dari bahasa Indonesia KBBI malah makanya kalau kita larik kebahasa Indonesia siap bahasa secara hari yang kita pakai memang menyimpang betul menyimpang tapi kalau di dalam keimanan kalau di dalam keimanan Tuhan menjelma manusia bedakan bang manusia menjelma Tuhan beda ya Tuhan beda beda kalau itu beda Tuhan menjelma manusia menjelma menjadi manusia itu beda beda makanya Tuhan itu turun melalui Maria dia turun ini ini pegang biblos cetaknya enggak Saroha pegang biblos cetaknya enggak pegang enggak Bible nya pegang enggak oke sambil dibuka ya supaya enggak dibilang gue ini berdusta dibuka kisah para apostolos 14 nomor 11 bang kita kita gak usah lari dulu ke situ dulu yaudah kalau gak mau gue bacain deh lu malah ngetawain dia parah enggak maksudnya pertanyaan kamu kores bikin ini aja lanjutkan lanjutkan perhatikan ya perhatikan ini kisah para apostolos 14 nomor 11 ketika orang banyak melihat apa yang telah diperbuat Paulus mereka itu berseru dalam bahasa Likaunia dewa-dewa telah turun ke tengah-tengah kita dalam rupa manusia ini yang lu jelaskan kan ayo 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 serut ketawain meme bukan itulah jadi memang gak aneh ketika ketika apa kekristenan ngomong tuan-tuan menjadi manusia ya memang ini sudah dimani oleh orang-orang yang hidup di jaman Paulus dikala itu dalam bahasa Likaonia saya 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 nambahkan sedikit ya Pak Asaro akan lagi pertanyaan koreskan begini jika memang ada seorang murid yang menyembah kepada gurunya gurunya juga manusia muridnya juga manusia itu masuk akal atau tidak kan selamat datang di kebenaran saya katakan itu tidak masuk akal manusia menyembah manusia karena mereka menyembah gurunya itu tidak mempunyai pedoman nah orang kristen menyembah Yesus sebagai Tuhan sedangkan dia adalah manusia karena kami mendasari ada pedomannya artinya alkitab itu kami jadikan sebagai sumbernya berbeda dengan contoh seperti orang menyembah kepada batu kalau orang menyembah kepada batu kalau tidak ada pedomannya maka dikatakan dia salah kalau kristen itu menyembah kepada manusia karena ada pedomannya pedomannya apa ya ada 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 pedomannya menyembah batu ada iya dimana itu di dalam kisah rapostol sempat nomor 11 ya Al-Quran ya pedoman untuk menyembah kabah kan enggak kalau menyembah batu di perjanjian baru ada enggak di menyembah kabah juga ada kok kores ini dong dilihat menyembah kabah bukan batu dong kabah kan kotak itu bangunan nah kalau yang batu yang pure batu ini kan ada di kisah rapostol sempat nomor 11 ini gue bacain ya Yesus adalah batu yang dibuang dah cukup batu kata batu namun ia telah menjadi batu penjuru nah itu cukup jadi kan menyembah batu adalah batu penjuru itu 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 bukan harafiah bukan contoh seperti contoh seperti gini dari sekian banyak metafora yang bisa dipakai dari sekian banyak metafora yang bisa dipakai kenapa batu yang diambil contoh seperti ini di dalam perjanjian lama dikatakan begini Tuhanku adalah gunung batuku nah gunung disitu apa gunung itu melambangkan tinggi batu itu apa simboliknya kekuatan artinya Tuhanku maha kuat dan maha tinggi ayat selanjutnya Tuhanku perisaiku perisaiku itu apa benteng artinya Tuhan bentengku artinya itu bahasa metafora sama seperti Yesus ada dikenakan batu itu bahasa metafora iya dari sekian banyak metafora kenapa yang diambil untuk Yesus batu kan gitu oh enggak perumpamaan kepada Yesus itu bukan hanya batu aja banyak anak domba juga diperumpamakan banyak iya ada pintu juga kan ada jalan juga kan yang menjadi bahasa lain menyebab benda-benda jadinya contoh seperti di dalam Al-Quran kan itu diperintahkan dengan jelas kan untuk menyembah kepada batu kabah itu gimana itu katanya bisa menghapus dosa itu tapi Alhamdulillah dalam Al-Quran itu enggak ada Allah adalah batu itu enggak ada Alhamdulillah ya tetapi kenapa sih saking hormatnya umat muslim ini sampai nguburin orang juga harus kiblat ke kabah bahkan berak dan kencing itu tidak boleh lo menghadap ke kabah itu itu saking sakralnya kabah itu berarti kalau menurut saya itu Tuhan itu kalau menurut Memebos itu Tuhan menurut kan bukan yang tertulis gitu posisinya gini ketika kita misalnya ngobrol sama Memebos ini kan gue sekarang ngobrol sama Memebos apakah Memebos laptop iya maksud saya itu begini kores analogi itu sudah tepat cuman menjadi permasalahan itu begini kenapa sampai berak di dalam hajis berak kencing juga tidak boleh menghadap ke kabah habis itu yang kedua orang yang sudah mati yang sudah dikuburkan juga memang harus dihadapkan ke kabah kabah ini berarti kalau dalam kekristenan ketika ada boleh berarti di hadapan lu ketika berak itu ada salib boleh enggak kalau kami itu tidak diajarkan Tuhan kalau burah kemana itu tidak ajarkan terserah kan manusia kan mempunyai akal kan iya kenapa karena kekristenan tidak menaruh salib ketika sedang berak gitu kenapa kenapa tidak menaruh salib di depannya ketika sedang berak enggak aturan berak di dalam tidak ada Tuhan itu sebenarnya begini ya hal-hal yang kenapa disandingkan dengan sesuatu yang najis kan gitu salib kami itu tidak pernah dipasang di depan WC saling kami salib kami itu di dalam rumah kenapa ya tidak pantas dong masa salib dipasang di WC sama lah kalau gitu jawabannya selamat datang di kebenaran ini posisi pantu enggak pantu saja batu itu kores saking sakralnya batu itu ya batu itu kan letak di Arab lalu di seluruh penjuru dunia dunia ini kan bulat kan semuanya itu tidak boleh berak itu membelakangi kabal artinya sakral kan kalau kami kan beda misalnya rumah tetangga itu kan letaknya itu kan amburadul ya artinya salib diletakkan di dalam rumahnya kami berak hadap kemanapun suka-suka kami tidak ada aturannya menghadap salibnya boleh berarti iya boleh tetapi kalau memang salibnya itu di dalam rumah tidak masalah bagi kami karena salib itu bukan Tuhan nah kalau misalnya salibnya ada di depan lu boleh boleh juga kan salib itu di depan waktu BOL salib kami boleh di dalam perbedaannya boleh enggak justru salib kami itu kami gantungkan di leher sebagai kalung itu itu tidak masalah ketika kami berak karena salib itu tidak dibawa berak bisa dibawa berak boleh bisa kalau misalnya salib yang ada yang ada patung yesusnya saya boleh juga berarti ya bisa woi yaudah kalau begitu inilah posisi kami ya bahkan posisi kami ketika ketika berak pun kami harus wudhu lagi gitu apakah kami menyembah badan kami ini jadinya jadinya enggak Muhammad waktu waktu mau sholat enggak wudhu dia kok waktu cium istrinya ini berak buat tanya woi berak ini kau diajarkan masuk toilet berak untuk bawa 3 batu untuk cebok kau kau udah ikut kita kalau berak aja kita wudhu lagi gitu apa apa kita menyembah badan kita berarti gitu iya ini soal pantas nggak pantas aja tapi ini baru tahu gitu jadi salib itu bisa dibawa berak ternyata enggak salib itu di dalam kekristian itu bukan sakral sekali tetapi hanya sebagai simbol artinya ketika kami mengenakan doa menghadap salib lu artinya kami masuk ke dalam BC itu tidak dilarang memakai salib salib nah kalian ini kan sebenarnya ada sedikit ekstrim ya karena begini ekstrim nguburin orang juga harus menghadap kekabah berak kencing tidak boleh menghadap kekabah itu ada apa sih dikabah itu kok sampai sakral seperti itu iya karena itu arah kami beribadah karena ketika ma'arah beribadah ini udah ma'arah terus ibadah terus petujuan ibadah itu kepada Allah sehingga kami mengsucikan segala sesuatu yang bentuknya itu kudus gitu lalu gimana umat umat muslim lalu gimana memang yesus lalu gimana kores umat muslim yang rumahnya ini tidak tidak teratur yang ambur adul yang WC nyantaka mana-mana ini mereka ini masuk surga enggak karena sudah pasti mereka berak menghadap kekabah loh masuk surga posisinya gini juga ini yang gue belum bahas ya ini yang gue belum bahas dalam buang buang hajat menghadap iblat jadi lucu-lucu kita ini kan langsung lari ke isinya jadi kita bingung jadinya panjang menghasil selesai masalah ini santai saja bro bang bang seroha bang seroha bang seroha harus lebih banyak mempelajari hadis supaya ketika dialog itu bisa terletak setuju ya abang maaf dulu bang ya bang kalau namanya bang bagi kristen ya al-kitab itu adalah sempurna bagi kristen kenapa dia sempurna karena dia itu tidak ada pake-pake buku yang lain dia ditanya dia juga menjawab itu artinya sempurna bang bagi saya mau bertanya dulu kepada teman-teman muslim oh silahkan 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 biar lagi diinjili dulu memos belajar lu pada dia orang dengar dulu bagi kristen tidak tidak ada memakai mafkata ya tafsir kalau ada istilah ada rujukan buku lagi dari sama al-kita itu namanya sesat karena kristen itu harus pasti nah gitu loh jadi gak ada pakai ini namanya sempurna disitu bertanya dari situ juga menjawab gak bisa harus kitab istilah kitab ini kitab ini sekalian gitu gitu tuh dengerin biblosnya saroha ini dia gak pakai surat-surat paulus dan surat-surat murid yesus mentok sampai injil yohanes iya bukan paham gak bukan begitu bang arti yang ku omongan tadi saya bilang tafsir itu kan penjelasan ya tafsir itu penjelasan bukan apa artinya tafsir coba bang penjelasan penjelasan coba dulu yang lain dulu apa artinya tafsir saya tafsir saya penjelasan gitu iya saya menjelaskan ini artinya yang lebih benar dulu coba dulu apa artinya tafsir coba ambil google bang biar kita tafsir dulu yaudah kita buka ke google deh gue bukain arti tafsir udah saya jelaskan aja tafsir itu tembak tembakan iya dari google mana kita bisa harus makanya ilmu pasti enggak boleh istilahnya benar apa tidak gitu mau pakai apa mau kbbi terserah abang keterangan atau penjelasan tentang ayat-ayat al-quran tafsir kok larget apa umumnya apa umumnya bahasa kbbi oke yang lain bahasa arti oke kita ke artinya itu tadi dari kbbi yaudah yang lain ya kita buka yang lain umumnya dong tafsir itu serapan dari bahasa harap bro nah kita ambil dari kalam ya kalam sindonyos kalam tafsir adalah ilmu pengetahuan untuk memahami al-quran dan fungsinya sebagai mubayin pemberi penjelasan menjelaskan tentang arti dan kandungan al-quran ini di kalam sindonyos abang kalau kita larget abang kan menyembuhkan ke kitab kita ambil umumnya dalam bahasa indonesia tafsir itu apa gitu loh berarti kita ambil kbbi dong kalau gitu jangan ada yang menyambut gini aja deh kalau kekrisiran kan enggak menerima tafsir tapi kalau begitu surat-suratnya murid-murid Yesus ini kan berarti isinya firman Yahweh semua gitu kan Yahweh semua bang Yahweh yang berkata melalui murid-murid Yesus kan gitu misalnya Yaakobus Korintus Filipi kolose gitu ya oke usah dulu kita cari dulu taksir ini dulu jangan apa artinya taksir yang sebenarnya ini artinya itu menjelaskan tentang arti dan kandungan Al-Quran gitu loh itu itu kan abang itu artinya mencoba pakai kitab pakai KBBI aja bangkores KBBI aja yaudah kita kalau pakai yang umumnya yang KBBI yang KBBI artinya apa yang KBBI itu sekarang KBBI apa kan sama aja sama aja itu menyangkutkan ke kekitab kan keterangan atau penjelasan tentang ayat-ayat Al-Quran gitu loh itu udah mengertikan kekitab itu kalau artinya artinya taksir dalam bahasa Indonesia umumnya pas kata abang itu ilmu keterangan atau penjelasan gitu maksudnya istilahnya menyebab atau penjelasan gitu dalam bahasa Indonesia umum arti taksir dalam bahasa Indonesia itulah menebak menjelaskan kalau benar benar tidak mana dimana menebak menebak bahasa Arapnya bukan tafsir itu tafsir dari kamusnya meme bos itu baru artinya tebak tebak kok kok lahir ke bahasa Arab kan tinggung tadi tafsir itu bahasa apa bahasa Indonesia tapi tapi di KBW tidak ada menebak ini tafsir keterangan atau penjelasan menafsirkan menerangkan tafsiran penjelasan atau pendapat penafsiran proses cara pembuatan penjelasan mana nebak nebak sekarang dibuat satu saya menafsir saya menafsirkan si si Andi nanti pasti menang artinya itu apa saya menjelaskan si Andi pasti nanti menang gitu artinya menjelaskan agak cocok kalimat gitu bang inilah kenapa kekristenan itu bahasa Indonesia menyimpang dari bahasa Indonesia yang asli itu namanya bukan tafsir menyebabkan gini bangkores itu dia salah arti itu bukan tafsir tapi taksir taksir sama tafsir beda lubang itu taksir beda lah tafsir beda lagi bang itu masuk menyamakan taksir dengan tafsir emang ada taksir ada emang ya di kbb ya taksir saya mentaksir bawa meme bos nanti menang oh iya bener ya akhir ada taksir kira-kira hitungan kasar iyalah kalau kira-kira datang di kebenaran mengira-kira taksir bukan tafsir ya taksir ini kbb ada taksir kan sama dengan tebak-tebakan kan itu kalau taksir ilmu pasti dong itu kalau taksir ini kan tafsir yang kita bahas ya kurang itu enggak ada taksir kita adanya tafsir emang ada taksir bahas indonesia ada ini taksir kira-kira hitungan tempat tebakan ini linknya gua kasih lagi ke chat cut cut itu selamat datang di kebenaran tuh ya coba gimana menurut bang radit gimana itu seperti yang bang kores jelaskan tadi pasif bedalah taksir dengan tafsir beda iya intinya gitu ternyata kitab apa biblos biblos saroha sama memegos berbeda ya kalau memegos ini sampai ada surat-surat murid-murid kalau saroha mentok sampai injil yohanes saja baguslah terdiam lagi terus bang bang tadi kan abang bilang tadi kenapa tadi harus satu bahasa kata abang bilang tadi apa tadi untuk memudahkan kepada umatnya kan gitu kan posisinya gini posisinya ketika kalian nanti akan ada perselisian terjemahan maka kita kembali ke original text-nya kita ambil definisi dari kata aslinya Tuhan berfirman ini apa gitu bang itulah gunanya ada ahli kitab sama ahli bahasa abang makanya semua kalimat yang ada di dalam kitab aslinya udah disesuaikan semua itu ke bahasa indonesia ke bahasa inggris seperti apa kalimatnya itu semua bang supaya ini ini kalau kan gitu loh iya posisinya kalau misalnya bukan penipu sih enggak apa-apa ya cuma kan seperti contoh yang gue bawa tadi saya 63 nomor 9 Yahudi dan Kristen berbeda ini kan penipuan kasihan orang Kristen kok larut ini itu apa itu apa itu ahli bahasanya lihat bermain disitu apa itu di dalam bahasa ibraninya ya saya 63 nomor 9 perhatikan ini gue bawain bahasa ibraninya ya saya 63 9 inter linear sekarang abang tau bahasa ibrani dia tau karena udah banyak ini ini sekarang zaman digital semua ada di internet tau tau nih bekal bekal syaratam bekal enggak bekal sarotam in all their affliction dari semua kesesakan mereka lolosar dia tidak menyusahkan mereka umalak panau howo siam nah itu aja melaikatnya menyelamatkan mereka nah disini kok tiba-tiba tiba-tiba disini malah dibilang apa nih lucunya bukan duta atau bukan utusan tetapi dia sendirilah yang menyelamatkan mereka dapat dari mana ini ahli ahli penerjemah ini penipu ini sekarang gini abang tau bahasa ibrani enggak tau kalau abang tau bahasa ibrani enggak mungkin abang membaca loganya agak lambat kalau orang yang tahu bahasa ibrani membaca juga pasti lancar dari itu ketahuan abang pinter bahasa ibrani abang aja enggak aku tahu bahasa yang berani nanyanya pinter atau tahu kalau tahu artinya lancar luar bahasa ibrani membaca juga bisa itu artinya tahu kalau misalnya itu masuk ke ini Israel mencari bakat gue nyanyi disana aduh kore hanya tahu secara biblikal ibraninya saja bahasa secara tekstual ikitab sucinya saja disini tertulisnya apa umalak panau siam malaikatnya lah yang menyelamatkan mereka tiba-tiba di LAI jadi bukan utusan bukan malaikat tetapi dia sendirilah yang menyelamatkan kamu tahu gak arti ini kejahatan di mata Tuhan menyusupkan menyumpalkan kata-kata kepada apa yang tidak diucapkan Tuhan kamu tahu gak hati malaikat malaikat ada biling malaikat apa artinya malaikat 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 itu utusan Tuhan agennya Tuhan malaikat itu iya terus kalau di disitu dalam kata utusan itu adalah Yesus bagaimana Yesus mengaku dia adalah utusan makanya Yesus mengakunya dia apostolos atau angelos gitu oke jadi begini ini yang sangat menyebabkan Yesus mengakunya dia apostolos atau angelos silahkan kita ke Yunani sekarang ya oke kamu tahu gak arti aposteles aposteles itu kan utusan utusan kemudian di dalam di dalam dalam bahasa Ibrani apa di dalam bahasa Ibrani ada dua hati-hati ada malak ada satan nah jadi begini kenapa di zaman dahulu tidak dibilang aposteles atau utusan tapi disebut nabi nah ini kamu harus beda ini kores oh beda lagi kalau dalam Yunani dalam Yunani nabi propetes oke aposteles itu itu sederhana itu dalam bahasa Yunani Kristen apa dalam Yunani Kristen bahasa Yahudi Kristen orang Kristen itu orang Yahudi jangan kamu pikir itu dari 1270 murid itu orang mana orang Yahudi sini orang Yunani dong perjanjian baru bahasanya Yunani iya orang Yahudi disini abang abang kasih terbuka kau pemikiran oke jadi mereka itu disebut pertama orang Yahudi Kristen itu dengan bahasa Shalika aduh bukan berani ada teleponnya gitu jadi ya itu yang mesti semoga paham lah makanya bang jangan kita langsung langsung kita beginikan langsung kita beginikan kalau kita belajar baik sama abang bilik kalau aku jujur aja kalau kita berdebat tentang oke jadi begini oke jadi begini supaya kalian paham ya kalau dalam bahasa Ibrani Yahudi itu mereka mempunyai istirah salikah pernah dengar gak jadi ini adalah salikah ini adalah salikah artinya utusan untuk penyebaran ajaran Yahudi Kristen salikah kamu dia beda dong kau dengar dulu kau tahu apa tentang salikah ini kita cari di bahasa Yunani aja sabar kau dengar dulu guru bilang kau kasih ilmu gratis iya guru ini ngasih tahu nih dari manuskrip apa gitu karena sepanjang pelajaran yang gua ambil semua teks-teks tertua dari kekerisenan itu Yunani gak ada Yunani selikah selikah itu gak ada oke dengar dulu ya selikah atau saliat ini kamu harus faham dulu saliat ini adalah kongres utusan orang Yahudi dalam penyebaran ajaran Yesus ini saliat orang saliat saliat ini artinya sebagai utusan atau wakil umat wakil umat itu ada dari 12 murid Yesus 70 murid Yesus dan Yesus juga ada saliat makanya dikatakan Yesus itu aposteles artinya wakil umat ini harus kau faham aposteles itu dalam bahasa Yunani sedangkan bahasa Ibrani itu mereka mempunyai istilah itu sebagai orang Yahudi itu saliat jadi Yesus ini kenapa dikatakan aposteles karena dia itu saliat ini merujuk sebagai kata wakil umat bukan hanya sekedar utusan makanya kau harus pahami juga teologi pemahaman dari ajaran Alkitab itu terikat dengan kebudayaan Yahudi dengan kebudayaan Ibrani tentunya dan Yunani nah kemudian saliat ini mereka ini disebut oleh orang Arab itu Rasul nah galar yang pertama yang disana yang pertama Rasul itu diberikan kepada Rasul Pahlus karena dia menyebarkan ajaran itu sampai ke Arab nah itu terbukti dengan adanya bangunan yang namanya gas Rasul artinya itu tempat peristirahatan para Rasul tetapi terminologi daripada kata Rasul ini dimasukkan ke Islam diwarnai lain lagi kata Nabi juga dimasuk ke Islam diwarnai lagi jadi kita tidak akan ketemu dengan pemaknaan kata Rasul dengan kata Nabi kalau di dalam kekristianan Nabi itu adalah orang yang bernubuat tetapi kalau di dalam Islam dikatakan sudah jauh ini dalam pemahaman dan lebih parah lagi kalian telah buat bahasa dan kamu sendiri tidak lagi sesuai dengan etimologi bahasa contohnya saja sholat kalian artikan yang lain Nabi Rasul ini yang membingungkan jadi kayaknya saudara-saudara saya yang tidak paham bisa terjebak dengan dengan pemahaman kalian yang dimana bahasa-bahasa itu kalian bisa masukkan ke dalam Islam dan berdirubai makna jadi jadi mau dibikin apa jadi kalau berbicara Islam ya kalian sudah bikin dunia lain sejarah lain ini harus paham premis kebenaran itu harus ada pembuktian fakta sejarah nah sekarang kalau pembuktian fakta sejarah ada gak fakta sejarah yang membuktikan bahwa di abad ke-7 itu Muhammad itu ada itu contohnya itulah kalian perdebatkan saya mau tidur dulu silahkan terima kasih oke saya promosi sebentar ya ya buat penonton yang sedang menyimak di bawah silahkan share coinnya kepada para pendebat kita silahkan oke thank you sekarang aku menanggapi ya Billy ini ngomong berdasarkan apa yang dia gak tau sekarang kalau misalnya kita lihat biblosnya kekristenan sendiri yang mengandung kata rasul itu paling tua paling tua ya abad 9 tahun 867 200 tahun setelah Al-Quran muncul selamat datang di kebenaran namanya Moen Sinai Codec 161 silahkan di cek silahkan di cek di sana dalam Islam sendiri Billy terima kenyataan yang ada dalam Islam sendiri ada dua untuk kata utusan itu ada mursal ada rosul nah kalau mursal ini kurir galon kurir galon juga bisa disebut mursal gitu contoh di Yasin 14 itu mursalun setara dengan kurir galon bawa-bawa galon nah saya mengutus tukang galon untuk ngambil galon nah itu mursal cocok udah jadi jangan dibilang kristian duluan mengenai istilah-istilah yang ada dalam Islam karena biblosnya sendiri aja baru ada dua ratusan tahun setelah Islam ada setelah Al-Quran nya ada masa yang menjiplak dibilang jadi ini ini contohnya jadinya maling teriak maling kan gitu berikutnya soal kata sholat juga kata sholat memang dari Yahudinya sendiri yaudah tefilot itu ada tefilot ada lanjut ke kristenan cabang timur ada sholat Islam pun ada sholat agama shabiin atau pengikutnya Nabi Yahya yang mengatakan bahwa Yesus ini adalah Mesias palsu itu pun ada sholatnya bahkan pengikutnya Nabi Yahya ini ada baptisnya juga gak aneh jadinya mengenai sholat ini berangkat dari tefilot kemudian selotah kemudian ada sholat gak aneh bangsa Ismailit semuanya sholat nah sholat penyempurna datangnya di Islam gitu jadi Billy pahami yang nyampe di Indonesia yang mana kekristenan cabang barat gitu yang dimana percaya Yesus auto surga sehingga mereka gak perlu lagi sholat dan juga peribadatan dari kekristenan cabang timur ini kebenaran yang ada Billy gitu ya lu jadi terus sama mengomong selikut selikat solotat gitu bodo amat dalam perjanjian baru adanya apostolos nah itu yang diambil bahkan Yesus dan Paulus setara sama-sama apostolos sedih gak sedih kayak gitu nah balik lagi sekarang gue ke Saroha bililin udah bubuk Saroha mesti dipahami bahasanya bisa bermacam-macam itu bukan datang dari Tuhan itu datang dari manusia-manusianya kenapa? karena dalam 1 Korintus 9 dijelaskan begini mi perhatikan 1 Korintus 1 Korintus 9 nah ini lu bisa baca di 20 dari 20 sampai 22 ya sampai 23 sih kita yang baca yang 20 dulu Paulus mengajarkan bagaimana cara penginjilan kepada orang-orang Yahudi disini demikianlah bagi orang Yahudi aku menjadi seperti orang Yahudi supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi nah gitu jadi dia berpura-pura menjadi orang Yahudi supaya memenangkan orang Yahudi untuk menyembah Yesus bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Torah aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Torah sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Torah inilah asal-muasal takia Korintus ikhwan ifisabilillah yang ada di Triunsel Air Command Center dan juga di live komen Bu Yuni Indriani kenapa pura-pura begini supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Torah nah sekarang untuk orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Torah bagaimana cara penginjilannya oh dijelaskan di ayat berikutnya bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Torah aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Torah berarti apa mereka akan berpura-pura dengan bahasa yang ada dengan baju yang ada makanan yang ada dan adat-istiadat yang ada sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah karena aku hidup di bawah hukum Kristus supaya apa supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Torah ini kebenarannya kenapa kalian menyebarkan Yesus dengan banyak bahasa supaya memenangkan banyak orang oh masih kurang ya sudah-sudah jangan terlalu kita masih ada satu lagi oke jangan terlalu silahkan pilih silahkan pilih panjang banget jangan lupa jangan lupa di bawah yang sedang nonton kebenaran bro ini oke yang benar itu benar tidak salah yang dikatakan yang ada beberapa bagian daripada korek itu benar saya runut ya yang pertama utusan itu ada dua itu apa yang satu Rasul dan Mursal oke Mursal itu tidak boleh dipakai kepada Paulus kan saya sudah bilang kata Saliat itu merujuk kepada wakil umat dari pergerakan orang Yahudi dalam penyabaran itu di dalam bahasa Arab itu Rasul makanya Rasul Paulus tidak tidak mengkenakan kata Mursal tapi Rasul karena Rasul itu merujuk kepada wakil umat itu dipakai oleh Yesus nah ingat ya aduh foto udah segitu doang oke gue jawab bukankah kekristenan ini seneng sabar 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 jadi kata Mursal ini memang tidak boleh dikasih digelar oleh Rasul Paulus benar karena Rasul ini dari kata Saliat itu adalah Kongres Yahudi atau pergerakan orang Yahudi dalam penyabaran agama di dalam bahasa Arab itu dikasih nama Rasul benar sih Kores jadi kata Mursal ini tidak boleh disandang Yesus itu Rasul karena dia adalah wakil umat ini yang tidak dipaham oleh terminologi daripada Islam sekali lagi mereka mengambil kata kemudian mereka rubah nah itu contoh nah sekarang kalau mereka kata Rasul itu ada di kitab kitab Kristen itu dalam bahasa Arab itu di tahun 850 itu namanya kitab apa itu Kores kitab apa itu kitab Kristen yang pertama Kodek Monsinai 161 namanya kita bukan kitab kitab Alam Kodas Alam Kodas itu tahun 850 benar menggunakan kata Rasul tapi ingat cerita Muhammad itu di abad ke-7 itu belum bisa terbukti dan kalau kita melihat di dalam sanat ini ya kita dibaca ini dalam sanat ini yang ku chatting di bawah ini ini isinya berbicara tentang Waraka Binoval sering membaca kitab bahasa Arab di zaman Waraka Binoval yang kedua kita lihat ya 850 itu ini ternyata ini bisa menyerang balik sama Kores di tahun 850 itu belum ada masjid yang diceritakan sebagai cerita Nabi sebagai Islam itu masjid apa itu namanya itu masjid apa itu os batu ingin bicara masjid apa itu dalam Islam Batu berbicara Al-Aqsa tidak iya Al-Aqsa itu arti mesjid enggak milito arti mesjid sabar eh guruda lagi bicara nanti biarin aja habis aman supaya pasang dipotong Al-Aqsa itu belum ada tetapi mereka bernegoti itu ini artinya itu artinya nama tempat nama sekitar seputar nama 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 blok nama lokasi enggak gitu itu hanya cerita mereka untuk menjawab untuk menjawab untuk menutupi kemaluan mereka artinya begini teman-temannya sudah jelas-jelas yang dirulut dalam cerita mereka itu sebuah nama bangunan yang bernama masjid tidak ada terjemahan lain bahwa masjid itu ini dan itu masjid itu tempat sebayang belum ada di abad ke 19 belum ada ini pembuktian nah kemudian dalam profilnya hidupnya Muhammad setelah dia mati tahun 640 tidak ada yang menceritakan tentang profilnya dia itu nanti ditulis pertama dalam kitab hadis Al-Bukhari 200 tahun sesudah Muhammad mati makanya Al-Bukhari ini yang nama aslinya Abdul Muhammad bin Ismail dari Muhammad bahwa ada juga dijulukan dikatakan bahwa si Al-Bukhari ini dia adalah penumpu Islam juga nah kalau kita melihat di lahirnya di beliau ini di tahun 800 di abad ke-9 nah di abad ke-9 itu belum ada masjid yang diseritakan ini nah kalau kita melihat banyak juga referensi dari kitab-kitab kami itu dimasukkan ke dalam muslim nah kalau kalian lihat makanya akan saya lihat di dalam dalam sejarah itu di bawah tahun 900 itu belum ada ada satu sejarah pun yang menulis tentang Muhammad atau sejarah yang menulis tentang Islam tidak ada satu sejarah kalian bisa cek lah sejarah sejarah dunia kecuali dalam keimanan Islam ditulis tentang Muhammad dan Islam tetapi sejarah dunia tidak ada yang mencatat adanya Islam di abad ke-9 ini yang harus kalian tahu oke sekarang saya pindah ke hukum Taurat yang pertama Islam tidak paham apa arti Taurat jadi yang mereka pandang Taurat itu hanya satu hukum saja Taurat itu dalam bahasa Ibrani artinya instruksi instruksi itu apa instruksi itu aturan perintah hukum di arti arti arti